Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi seperti inilah suasana terkini di kawasan terowongan kembar Jalan Toho Cisundawu atau tempatnya di kawasan Tancakalong Kabupaten Semudang Baik dapat kami sampaikan kembali lokasi peresmian Jalan Toho Cisundawu yang bakal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo menadak pindah dari gerbang Toho Ujung Jaya Utama ke Terowongan Kemar Baik baru saja para pejabat bahkan Menteri PUPR setelah tiba di terowongan kembar ini terima kasih Terima kasih. Baik Cibunat, sedapat kami sampaikan kembali lokasi terowongan kemarin ini berada di Seksi 2 atau masuk ke dalam daerah administratif kecamatan Rancakalong, Kabupaten Subedang. Terima kasih. Pak Menteri, izin Pak. Ini Pak alasan pindahnya, Pak. Kenapa Pak pindah lokasinya, Pak? Biasanya kan besi pintu tol ya. Jadi ini yang bikinnya, Pak. Terima kasih. Atau memang sebelumnya tidak dikoordinasikan, Pak, dengan pihak CKJT atau kemarin, Pak? Pak Menteri, jadi tangan tahunya, Pak, pindah lokasinya baru, Pak. Tadi? Tadi. Jam berapa, Pak? Kira-kira. 4 jam 5. 4 jam 5 pagi. Tadi sempat ke ujung jaya dulu, Pak? Kemarin. Mungkin lihat ini hijau gitu ya, pokoknya yang pengen yang lain aja. Pak, kalau Pak Presiden, mendarat dari kereta jati, jati, jadi Pak? Sudah. Oh, sudah. Mendarat, lihat lagi. Ini kan mau rebranding kereta jati yang sudah lama kurang maksimal, ini dimaksimalkan dengan versi yang ini. Jadi beliau memang mendarat di kereta jati. Sekarang mau ke pasar ini, biasanya lah. Ini keceng harga. Jadi agenanya ke pasar dulu? Oh, enggak. Pasar dulu ke, kita nanti masuk Cimalaka. Pasar Ujung Jaya? Saya enggak tahu. Pasar Ujung Jaya? Pasar Ujung Jaya. Pasar Ujung Jaya? Ada Ujung Jaya. Ada Ujung Jaya, ada dua pasar yang mendukung. Tapi siap, Pak. Sudah sedihkan. Kemudian, apanya? Terus yang ini siap. Oh, ya. Kalau ini sudah siap. Apa-apa? Pak Interchange Paseh, Pak? Belum terbang. Apa? Interchange yang Paseh itu seperti apa, Pak? Dan nanti akhir Juli, karena longsor kan. Makanya kita tutup. Yang justru ini kan yang sudah longsor. Karena ini memang dibutuhkan. Coba tadi lihat mobil. Kalau enggak di-steril kan, wah. Pak Bas, jadi si Somdawi ini sudah resmi terkoneksi dengan si Palin dan kereta jati? Sudah, sudah, sudah resmi. Kemarin saya juga mudah di Bukajati langsung resmi. Oh, berarti tinggal Paseh aja ya, Pak. Ini mau kita fungsi kan begitu. Fungsikan kepada resmi. Tahun ini sudah 25 haji, kan? Iya. 25 kota sudah ada, Mas. Tapi masih. Sorry, sorry, sorry. Pak, jadi harapannya dengan ruas-ruas profil yang sudah terbuka kali ini, harapannya kita jati bisa ini ya, Pak. Iya, nanti misalnya. Taruh orang Bandung kalau mau ke Cirebon sudah lewat Cipali lagi. Sudah langsung sini kan. Ini sekarang cuma 40 menit kalau dari ujung Cirenyi sampai Cipali. Itu 90 menit. Kalau jalan di ke tol ini kan minimum 80. Kalau pada-pada lari pada 120 nggak terasa. Pak, kalau untuk tarif sendiri sudah ada angka belum nggak terasa. Kira-kira 1.275 kron rupiah per kilometer. Per kilometer. Pak Menteri, ini Pak soal tarif, Pak, ini dikeluhkan oleh pengguna jalan tol, Pak. Mungkin ada evaluasi nggak, Pak? Oh, itu sudah jauh lebih murah, Pak. Karena ini 50 persen, jadi ini total konstruksinya, itu sekitar 18,33 triliun. Nanti Pak, Pak Residana tadi. Tapi ini kira-kira detailnya. Lebih murah itu bandingannya dengan pepercintaan, Pak? Bukan, karena ada dukungan konstruksi pemerintah sekitar 50 persen. Jadi 18,3 triliun konstruksinya, itu 9,2, 9,04. Itu APBN. Jadi itu menekan tarif. Kalau ini investasi semua, pasti jauh lebih murah. Dan ada dukungan konstruksi dari pemerintah, 9,07 triliun dari 18,3 triliun total konstruksi. Belum tanahnya. Kalau total APBN yang di sini sekitar 17. Karena pembebasan lahan. Bebasan lahan kan juga. 8,5 tanah, 9,07 triliun konstruksi. Termasuk ini, ini yang bikin APBN. Kerowongan ini. Cuma laka, ini langsung kena tarif, Pak? Apa? Cuma laka ke jangkaan ujung jaya itu? Belum. Digratiskan berapa lama, Pak? Bisa uji coba aja, Pak? Kira-kira 2-3 minggu. Tapi tergantung nanti SPN-nya apa? Tergantung. Nanti saya lihat, ada, saya minta ini harus di cek dulu yang bersih. Di sebuah itu kita tarif. Kita masuk pemasangan lampu ya, Pak? Ya. Kalau lampu mungkin sudah ya. Kalau lampu. Tidak merga, itu ya yang ngurusin tol. Kalau yang lelang nanti adalah BPJT. Sekarang sedang persiapan untuk lelang. Sampai tasik saja, kan? Sampai jamis, Pak. Jamis. Berapa seksi, Pak? Dilelang, Pak? Berapa? Yang beri. Sekitar 3 seksi. 3 seksi. Dari mana saja, Pak? Itu seksi-seksi. Dari hari-hari pagi sampai jamis. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!